Terima kasih. 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 Saya itu udah dewasa kok, maksudnya dia berpikirnya juga udah berbeda, bukan cara berpikir anak remaja lagi saya lihat. Jadi saya juga sebagai ayah itu tidak terlalu sulit untuk mencoba untuk menjaga dia. Ah, sorry aku sambil melihat ini ada isah memberikan selamat juga untuk masyarakat, jadi seperti apa sih kamu kini? Ya adik saya kan kebetulan lagi kena cobaan, saya kira saya sebagai kakak, sebagai keluarga, sebagai yang dituakan dalam keluarga khususnya di kota Palu, jadi ya tugas saya harus memberikan semangat kepada adik saya gitu, ya teman aja kita berikan semangat apalagi ini adik kandung saya gitu kan. Dan saya kira ini cobaan-cobaan yang sudah pernah dilalui oleh banyak-banyak orang-orang di luar sana, ini bukanlah akhir dari sebuah kehidupan gitu kan, sekarang tinggal bagaimana kita sabar, kita yakin insya Allah persoalan-persoalan kita hadapi hari ini bisa kita selesaikan dengan baik. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat, apa namanya tidak ada yang kurang gitu kan, Maksudnya pihak yang berunang juga mengurus adik saya Hilmi ini juga dengan baik, dalam artian meskipun dalam tahanan, tapi dia mendapatkan itu kan, maksudnya mendapatkan hak-haknya sebagai tahanan juga baik juga, jadi saya kira tidak ada masalah. Belum sempat ketemu saya, saya sudah pernah kemarin coba jenguk, besuk, terus memang ada aturan-aturan juga yang kemudian tidak bisa juga saya langgar, harus saya hormati juga dan saya kira tidak ada masalah, saya apresiasi. Tapi kami sudah sempat video call kemarin melalui, apa namanya, saya minta tolong HP penjaga, bisa tidak saya video call, at least saya bisa lihat kondisi adik saya. Untuk membantu mengurangi masak-masak anak, terus berjabatkan kepada penjaraan, tidak saya ambil? Ya, sekarang kan masih berproses pemeriksaan itu kan, tentunya keluarga akan mengambil apa namanya, sikap-sikap atau upaya-upaya hukum yang bisa kita lakukan, tapi ya kita kan tidak boleh gerasan gerusu kan, ya kita lihat dulu proses seperti apa sekarang gitu kan, yang penting kan Hilmi sehat-sehat dulu, dia sehat dulu, kita sebagai keluarga berikan support, jangan terlalu stress, walaupun pasti kepikiran, tapi dengan kita keluarga ini bisa memberikan, mengirimkan doa, memberikan support, insya Allah, insya Allah kita sama-sama kuat. Berdampak kepada AS sendiri gak sih dalam arti untuk pekerjaan dan lain-lain? Enggak lah, enggak sih, ya saya kira ini apa namanya, cobaan bagi kami keluarga saja, kalau untuk kerjaan sih, alhamdulillah sih enggak ya, maksudnya ya biasa-biasa saja. Terakhir, waktu pertama kali tahu dan dengar keluarga, responnya seperti apa sih AS sendiri? Ya kami perhatian, ya kami perhatian pastinya, maksudnya saya kan kenal adik saya gitu kan, kebetulan kami kan, adik saya ini kan tinggal di Palu juga gitu kan, dan hampir setiap hari itu dia selalu, apa namanya, main ke kantor, ya kan, selalu istilahnya apa tuh? Kayak absen lah, bang udah makan belum, bang ini bang, ini bang, ya kayak gitu-gitu lah. Jadi, saya, kita keluarga sih pada umumnya gak nyangka kalau memang ini, apa namanya, ada dugaan seperti ini kan, gitu loh. Karena adik saya itu maksudnya kasarnya tuh, ngerokok juga enggak, gitu kan, ngerokok juga enggak, benar. Maksudnya hidupnya berolahraga, ya walaupun memang badannya agak buncin gitu kan, jadi ya itu tadi, maksudnya sempat gak nyangka sih loh, kok masa iya sih kayak gitu lah. Tapi kan ya, kita kan belum tahu nih hasilnya seperti apa gitu kan, apakah ia benar, apakah, mohon maaf dalam tanda kutip, apa dia berada di tempat dan waktu yang salah misalnya kan, ini kan kita enggak tahu semuanya. Yang pasti pada saat, apa namanya, ya bahasanya penggerbekan itu memang adik saya ada di dalam. Ya persoalan apakah di dalam itu dia juga ikut menggunakan misalnya, atau apa kan kita juga enggak tahu. Ini masih berproses gitu lah, berdoa lah mudah-mudahan, apa namanya, adik saya bisa melewati ini semua, ya kan. Ya kita juga keluarga, apa namanya, berdoa, support buat Helmi supaya baik-baik aja semua.